Akhir-akhir ini kita sering mendengar perceraian. Fulan baru kawin dapat sebulan cerai. Fulan udah 50 tahun menikah cerai. Padahal kita tahu hukum perceraian itu sendiri dan dampak buruk dari perceraian yang terjadi. Kita pun juga tahu semua bahwa seorang menikah untuk mendapatkan sakinah, mawadda dan rahmat. Tapi kenapa harus perceraian? Kalau berbicara kenapa, kita akan berbicara tentang sebab yang banyak sekali. Tapi di antara sebab yang paling utama, yang menyebabkan keharmonisan di rumah tangga hilang. Yang menyebabkan cinta dan kasih sayang luntur dan pergi. Dosa. Kita ini banyak dosa. Yang memberikan cinta dan kasih sayang. Itu Allah. Allah jila jala berfirman. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda yang menunjukkan kepada ketauhid dan sang pencipta. Dia jadikan pasangan hidup kita. Dari diri kita sendiri. Al-Quran kita merasakan tenteram. Damat. Terus masalah cinta. Allah yang bikin. Wa ja'ala baynakum mawaddatan warahmah. Allah yang jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Tapi kenapa setelah kita menikah. Udah setahun dua tahun. Nggak ada cinta dan kasih sayang. Atau pernah ada. Dulu pernah ada. Dulu pernah hadir cinta. Menumbuhkan bunga-bunga cinta di taman rumah tangga. Tapi ternyata bunga-bunga itu layu. Bahkan sebagian mati. Kalau Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Berarti tak kalah cinta dan kasih sayang hilang. Ada masalah dengan kita. Kenapa Allah caput? Di dalam hadith yang diriwetkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda. Kata Nabi SAW demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Salallahu ala Nabi SAW. Ini dua orang. Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai. Kemudian keduanya dipisahkan. Dari yang awalnya saling mencintai. Saling mengasihi. Kemudian dipisahkan. Illa bidham bin yuhdithuhu ahaduhumah. Melainkan perpisahan itu. Perceraian itu. Dikarenakan gara-gara dosa. Yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka terkala rumah tangga kita mulai ada tanda-tanda keretakan. Gelombang yang dahsyat mulai menerpa bahtera yang kita tumpang. Atau terkadang karang besar menghantam kapal kita hancur. Sebelum itu terjadi. Cobalah. Kita melihat kepada diri kita. Jangan-jangan banyak dosa yang kita lakukan. Karena janji Allah. Orang yang beriman dan beramal salih. Man amila salihan. Min zakarin. Au unza. Wahua mu'minun. Falanuhiannahu hayatan payibah. Barang siapa yang beramal salih. Lelaki. Atau perempuan. Kata Allah. Pasti. Kita akan berikan penghidupan yang baik buat dia. Allah akan kasih kebahagiaan. Itu. Yang beriman dan beramal salih. Jadi tak kalah ada permasalahan di rumah tangga kita. Cepat-cepat kembali kepada Allah. Cepat-cepat bermunajat. Minta ampun sama Allah. Mungkin seorang isteri mengatakan. Ustaz. Ini yang berbuat dosa ni suamiku. Nggak masalah. Oh berdoa. Mohon kepada Allah. Agar Allah mengampuni dosa suaminya. Mohon kepada Allah. Supaya Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Karena kau ingin tetap. Rumah tangga ini tetap bersama. Dan tidak perlu saling menunjuk. Tapi bagaimana. Semuanya kembali kepada Allah. Allah mengatakan. Ya ayuhal ladzina amanu. Tubu ilallahi taubatan naso. Wahai orang-orang yang beriman. Bertobatlah kalian kepada Allah. Dengan taubat yang sebenarnya. Semoga. Dengan kita senantiasa kembali kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Allah selesaikan urusan rumah tangga kita. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.